Intro Halo, apa kabar anda semua? Semoga-semoga tetap sehat, ini di akhir pekan dan saya akan mencoba bersama dengan Bung Roki tetap menemani anda, ngobrol-ngobrol soal yang serius apa boleh buat, akhir pekan kita juga tetap pasang ngomongin soal politik dan korupsi ya Bung Roki eh, udah apa soal pagi-pagi nih kan dini hari tadi, KPK sudah menetapkan Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah si profesor gitu waktu itu kampanyenya jadi tersangka OTT ini banyak orang melihatnya nih, geleng-geleng kepala dan kemudian yang jadi sasaran anehnya di PDIP nih karena disebutkan bahwa PDIP sarang koruptor begitu Bung Roki mungkin si profesor itu dia nggak bersarang disitu dia nyasar ke sarang itu karena karena ambisi menuap-duap harus jadi pejabat gubernur menjabat gubernur maka dia nggak milih sarang lagi itu harusnya kan ada semacam evaluasi ini potensial nggak tapi begitulah kalau ketamakan itu dari awal memang diniatkan jadi sebetulnya korupsi ini diniatkan dari awal seseorang ingin nyalek jadi kepala daerah itu pasti dia akan cari partai yang betul-betul mudah untuk memperoleh tiket nah tiket menuju partai itu setara dengan jumlah uang yang tersedia karena mesti beli tiket itu kan jadi dia tahu bahwa PDIP partai besar tapi konsekuensinya tiketnya mahal nah itu yang terjadi tapi dia nekat kan dia oke gue beli tiket lu tuh nanti akibatnya ya ini dia mesti balikin lagi semua uang beli tiket itu dengan mengkhianati pesan publik ketika dia kampanye dan lebih gila lagi tuh kasus itu menyangkut hak dari nelayan yang pasirnya ditambang untuk kepentingan port, new port, makasar new port itu dan itu menyebabkan kemiskinan di pulau itu tuh saya ikuti soal ini sejak lama karena saya selalu concern dengan soal lingkungan jadi walki sebetulnya walki Surabesi Selatan udah dari awal itu kasih kasih warning soal ini bahkan majalah tempoh juga pernah angkat jadi kalau dia menyangkut lingkungan pasti saya ingat kasus-kasus itu tuh dan ini kan hak rakyat untuk menikmati ikan di pulau apa itu keraka kemareng apa ya ada pulau dekat situ itu itu akhirnya menyebabkan konflik di dalam kampung itu sendiri karena berebut ikan itu dan kita tahu kalau laut itu di pasirnya ditambang artinya ikannya itu lari makin lama makin ke tengah sehingga para nelayan harus nambah beli oli biasanya dalam 3-4 jam udah nyampe ke tempat ikan sekarang dia mesti bagi 5-6 jam jauh ke tengah laut dengan konsekuensi badai segala macam jadi ini korupsi yang juga menyebabkan kekacauan kehangatan masyarakat pesisir pantai yang pasirnya diambil untuk kepentingan korupsi itu karena itu kita selalu lihat bahwa satu paket pikiran yang luar biasa kalau orang korupsi dia sama sekali buta huruf terhadap konsekuensi-konsekuensi yang sangat panjang itu terhadap kemiskinan oke jadi bisa jadi berapa tahun yang akan datang anak-anak nelayan di kulau itu hanya bisa menghafal nama-nama ikan ya tidak bisa memakan-makan ikan lagi gitu ya jangan ingat-ingatin berbau potensil dibuserin kita nih kan begitu dia saya kira ini ini parodi yang paling keren itu nanti anak-anak itu satu waktu akan ditanya nama dari gubernur yang membuat Newport itu pelabuhan baru ujung pandang Newport Makassar Newport itu dia pasti hafal itu kenapa? karena sejak sekarang anak-anak itu tahu di televisi bahwa si si gubernur itu adalah yang pakai baju rompi oranye jadi nama itu akan dihafal terus nah nama-nama ikan itu juga hanya sekedar dia bisa ucapkan karena dia mungkin udah jadi buruh tambang atau buruh pelabuhan di Newport itu jadi terlihat bahwa janji bahwa Newport Makassar Newport ini akan jadi hub baru untuk menghasilkan kemakmuran rakyat oh itu nanti mungkin 10 tahun lalu dan 10 tahun lagi dan bisa berakibat batal juga karena mangkrak dananya tapi yang jelas sudah terjadi adalah pemiskinan pada anak-anak lain jadi korupsi dari awal sudah memiskinkan rakyat itu soalnya nah sekarang ya ya terus harus jadi Bang Roki tadi balik ke topik karena medsos itu langsung meramaikan soal PDIP kalau kita lihat sebenarnya pada waktu dia mencalonkan diri itu dia diusung oleh tiga partai ya ada PDIP ada PKS juga ada PAN dan saya tadi buka-buka jumlah kursinya ini sebenarnya kursinya PDIP itu sama dengan PAN eh dengan PKS 8 kursi di PFT Sulawesi Selatan PAN itu 7 jadi sebenarnya imbang-imbang tapi belakangan kelihatannya dia memang seperti Anda tadi memilih sarang yang salah ini dia sendiri belum mengakui bahwa dia menjadi kader PDIP tapi kalau kita baca di media ada seorang petinggi PDIP 3 media penjahitan mengakui bahwa dia kader PDIP dan kemudian jejak digitalnya teman kita Saididu juga menautkan foto lama itu berkaitan dengan dia mencium tangan ibu Megawati ini jadi kemudian orang bertanya apakah karena tadi masuk sarang yang salah kemudian orang yang baik karena dia pernah mendapat apa Bung Hatta Award itu anti korupsi tiba-tiba jadi koruptor sebetulnya logikanya kalau pasti didukung oleh PKS dan Demokrat dan PAN PDIP PDIP dan PAN karena itu potensial suara di situ tetapi kita tahu bahwa PAN dan PKS pada pemilu-pemilu yang lalu itu bersifat oposisional beroposisi pada kekuasaan sekarang saudara gubernur pada waktu itu tentu dia butuh dukungan 3 partai besar tetapi poin dia adalah ketika dia memilih dia mesti pro-oposisi atau dia pro-petahana pro-presiden Jokowi jadi kalau dibilang PKS dan PAN tentu saja dia akan menghindar untuk mengidentifikasikan diri dengan PKS dan PAN kendati dia beli tiket itu juga karena dia tidak ingin beroposisi jadi logikanya begitu akibatnya dia betul-betul dengan sadar masuk ke sarang koruptor jadi dari awal itu desain itu dihitung sebetulnya saya menyebut sarang koruptor itu karena netizen bilang begitu juga saya cuma mengikuti netizen ya kan saya gak bisa bilang alai nanti saya justru mengacaukan cara berpikir publik yang sudah menganggap dari awal sekuensis ini dari masiku macam-macam itu bansu segala macam maka kesimpulan publik itu gak bisa gak bisa kita abaikan bahwa PDIP adalah partai sarang koruptor jadi sekali lagi bisa kita simpulkan sebetulnya bahwa korupsi itu direncanakan dari dalam rapat partai kan terpaksa kita mesti berpikir begitu kan dari sarangnya korupsi itu direncanakan bisa nanti satu waktu toko PDIP juga datang ke publik dan mengatakan enggak itu adalah oknum itu individual lakukan oke kita mengerti bahwa hanya hanya kalimat itu yang mampu diucapkan oleh PDIP yang juga banyak teman kita di situ tetapi publik gak bisa sekarang untuk mengingat PDIP sebagai partai koruptor karena peristiwa-peristiwa yang dalam satu tahun ini terus-menerus terkena pada PDIP nah sekarang kita mau bertanya apa yang mau diucapkan oleh PDIP itu seluruh keterangan sudah selesai jadi Trimedia Panjaitan mungkin yang mesti ngomong memang dia adalah kader kami dan mengatakan kader kami berarti dikader untuk korupsi kan itu pertanyaannya kan tentu aja enggak begitu kan PDIP pasti akan bantu tapi akan kesulitan kalau disebut kami enggak mengkader lalu siapa yang mengkader kalau begitu PKS PAN loh PKS PAN justru anti Jokowi kan jadi logika itu artinya dijerat oleh kekacauan orientasi dari partai PDIP sendiri penting Anda tadi klarifikasi bahwa itu kita mengikuti logika medsos nanti kita lalu pahami lagi karena bukan hanya medsos sebenarnya media juga media kan juga pernah membuat tabel kepala daerah yang paling banyak di UTT dan itu muncul PDIP dan dengan ditambah lagi dengan si profesor ini kan itu daftarnya tambah panjang dan kemudian persepsi yang muncul seperti itu jadi kita memang tidak bisa menyalahkan logika publik ibu Roki ya iya kalau sekarang kita google search google search itu sarang koruptor ya keluarnya PDIP karena algoritmanya udah terjadi begitu jadi bukan karena FNN atau Roki Gero Official ingin memamerkan sarang itu atau menunjukkan di WC di WWS di di Pertah digital itu menuju sarangnya lewat sini loh bukan itu akibat dari percakapan yang intensif tentang korupsi yang mengarah pada PDIP sehingga terbentuk algoritma itu jadi kita hanya mengikuti algoritma tetapi satu hal yang tentu saja menyedihkan buat kita dari hari ke hari kita selalu disubuhi fakta-fakta itu tapi bersamaan dengan ini kita kemudian juga menyaksikan keseriusan dari KPK kita sejak awal kan ngomong oke kalau kalau OTT ini jelas pasti akan bergulir tapi biasanya nanti akan dicarikan pasal-pasal yang ringan seperti kasus dari Bansos nah kemudian yang selalu jadi concern kita ini apalagi kalau berkaitan dengan partai kan kemana aliran dana itu kita kemarin sepakat bahwa aliran dana korupsi jauh lebih berbahaya daripada aliran dana banjir aliran air banjir ya mungkin nanti akan dicarikan pasal-pasal yang meringankan pasal yang meringankan tentu adalah karena yang bersangkutan berkelakuan baik dekat dengan rakyat pernah menerima Hatta Award dia adalah profesor di bidang lingkungan jadi semua itu akan meringankan dia itu kalau di Hongaria kalau dalam masyarakat beradab justru keprofesorannya itu yang akan memberatkan dia justru dia menerima Hatta Award itu yang akan memberatkan dia karena terjadi kontras Hatta memberi Hatta Award diberikan pada individu anti korupsi lembaga anti korupsi dia justru korupsi kan jadi betul-betul mentalnya itu udah pilot kalau kita pakai istilah perundang-undangan nah karena itu mungkin apalagi dia profesor yang mengerti logika dari environment bahwa membangun infrastruktur pelabuhan dengan mengambil pasir itu artinya merusak ekosistem itu dan itu masa dia nggak paham profesor dosen kan ini ajaib gitu berarti dia sebetulnya secara sadar mengabaikan seluruh parameter yang menghalangi dia untuk korupsi keprofesoran tentu menghalangi dia korupsi itu keprofesoran lingkungan apalagi itu atau pertanian itu kedudukan dia sebagai dosen juga menghalangi dia untuk korupsi pemberian hata award menghalangi dia untuk korupsi tapi dia langgar halangan itu maka mesti ada pemberatan nanti orang minta lagi hukuman mati lalu orang nggak begitu kalau begitu untuk apa yang kita sebut sebagai penghargaan penganugerahan kalau kemudian dibalikkan justru untuk memiskin memiskinkan rakyat jadi mungkin undang-undang KPK nggak akan bisa nyampe di situ itu kan akan diproteksi lagi oleh kekuasaan saya usulkan pakai undang-undang kepailitan aja dipailitkan tapi kalau saya baca memang dia ini kelihatannya profesornya di kehutanan dan dia ambil S2 dan TSC-nya itu dari Jepang itu bilang agriculture jadi mungkin karena jadi nggak nyambung karena ini soal kelautan dan dia terbarangnya agriculture dan kehutanan itu di laut itu ada tanaman namanya ag rumput laut rumput laut itu yang mestinya dia paham itu kan karena laut itu juga adalah lahan bertani bertani ikan bertani rumput laut kerang segala macam jadi orang yang punya pengetahuan tentang laut pertanian itu artinya dia paham tentang ekologi kan nggak bisa kita bicara misalnya tentang wah itu karena bukan keahlian saya keahlian Anda adalah pertanian dan pertanian itu menghendaki keseimbangan ekosistem laut adalah penjaga keseimbangan ekosistem pertanian itu satu paket berpikir tapi paket berpikir yang lain adalah bahwa dia akademisi itu akademisi itu harusnya datang dengan standar moral yang tinggi kalau saya akademisi tiap kali saya dibully karena mengatakan kata dungu padahal justru tugas akademisi adalah memperlihatkan dimana kedunguan itu bersembunyi karena itu saya pakai kata dungu tapi nanti netizen larang sopan santun dong ngapain sopan santun dalam politik berarti kita tidak bisa membongkar kedunguan nah korupsi itu adalah kedunguan paling tinggi yang dibuat oleh pejabat dan dia menjadi absolut kedunguannya karena juga dilakukan oleh seseorang yang pejabat sekaligus akademisi kan ini itu sebetulnya yang mesti ditanamkan dan sebenarnya kan akademisi profesi wartawan dan sebagainya ini kan sebenarnya mirip-mirip lakunya laku asketis ya Bung Roki hampir sebagian orang begitu ya karena banyak sekali nilainya fit moral dan kemudian pantangan-pantangan yang harus kita jauhi nah itu udah lama orang gak dengar kata asketis itu nah sikap asketis ini yang harusnya ada di dalam politik juga karena politik itu artinya berupaya untuk mengevaluasi diri agar supaya roh kita itu selalu terarah pada pada langit yang istinya adalah keadilan Presiden Jokowi berkali-kali menginginkan agar supaya korupsi berhenti segala macam sinyal dihentikan tapi dia tidak melakukan politik asketis itu yaitu mengevaluasi dirinya bahwa posisi dia justru menyebabkan korupsi berlanjut kenapa? karena tidak ada pengertian yang utuh pada beliau tentang hubungan antara politik dan sistem pemilu itu jadi kalau dia paham maka dia mesti dari awal mengatakan bahwa oke kita balik pada sistem demokrasi yang normal harus ada oposisi Omni Baslow harusnya tidak berlangsung karena penolakan besar-besaran dari rakyat itu juga sikap asketis dari seorang pemimpin politik nah itu yang gak ada orang yang asketis itu biasanya dia cari puncak gunung untuk memperoleh kedamaian bukan masuk ke gorong-gorong oke jadi bagaimanapun kembali ke tadi yang diramikan oleh netizen ini bagaimanapun PDIP itu harus banyak berbenah karena satu dia memang partai penguasa dan kedua sekarang ini presidennya adalah kader PDIP orang akan mengingat dengan baik mencatat dengan baik bahwa ketika PDIP berkuasa ketika presidiannya dari PDIP korupsi justru malah makin merajalela ya saya kira itu tesis yang gak susar sukar dimantah bahwa surplus kekuasaan itu selalu berakibat pada naiknya korupsi itu kalau tidak ada oposisi itu jadi harus dianggap sementara bahwa korupsi itu memang dirancang dari ruang rapat partai itu mau terbuka apa gak terbuka itu yang disebut tacit agreement perjanjian diam-diam kalau anda nanti jadi gubernur anda mesti nyutar sekian artinya kami izinkan anda untuk korupsi artinya kami izinkan anda untuk mengkina akal Wong Cili artinya kami izinkan anda untuk merampas sisa kekayaan yang sebetulnya terbatas pada masyarakat kecil di wilayah pesisir di wilayah pertanyaan jadi kontradiksi itu akan diingat oleh sejarah sebuah partai Wong Cili justru jadi sarang dimana Wong Cili dinistakkan itu kalimat terakhir saya oke baik terima kasih Mung Roki oke harus benar point of view share ikuti terus like and subscribe subscribe thank you terima kasih